Dan menanggapi informasi tersebut, maksud kami staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengklaim perbedaan cost of run kereta cepat Jakarta-Bandung yang dihitung pemerintah Indonesia dengan China terletak pada harga lahan dan juga adanya biaya pemindahan Menara Base Trans Receiver Station atau BTS. Dimana nilai cost of run pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp21,8 triliun ini terjadi perbedaan antara yang dihitung pemerintah dengan pihak China. Besaran nilai cost of run yang dihitung pihak China mencapai 980 juta dolar Amerika Serikat. Sementara biaya cost of run yang dihitung Indonesia mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp21,8 triliun. Salah satu yang menyebabkan bedanya nilai hitungan cost of run ini yaitu harga lahan tanah. Dimana harga lahan tanah di China cederung dapat dikendalikan. Sementara di Indonesia, harga lahan tanah selalu mengalami kenaikan. Faktanya kan yang kita berikan kan harga tanah dulu sekian. Kok tiba-tiba berapa bakal lipat? Ya gitu gitu ya. Ya pasti tanya dong. Dan yang kita berikan angka juga gak bohong kan. Beneran kok segitu. Ya segitu bos. Justru perhitungan selisinya ini malah dari Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan dari China gitu ya. Dari konsorsium China sendiri juga menghitung berbagai macam asumsi berdasarkan apa yang terjadi di China gitu. Jadinya ini kayaknya gak klik gitu. Makanya memang harus duduk bersama antara berbagai macam pihak dari Indonesia kemudian dari China begitu ya konsorsium China untuk menentukan dengan asumsi yang betul-betul disepakati ke dua belah pihak supaya jelas cost of run-nya berapa gitu. Oke dan harus dipikirkan juga kembali gitu ya. Kalaupun cost of run-nya ini deal begitu ya worth it gak ya nambah biaya sebengkak itu nilai tambah dari adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini apakah sebegitu bernilai guna gitu. Dan ini juga memang menjadi sebuah legasi yang memang nampaknya harus terus diperjuangkan oleh pemerintah begitu ya terkait dengan finalisasi dan juga penyelesaiannya dari proyek ini. Dan tetap bersama kami kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!